Intro Halo guys, welcome back to my channel Halo, kembali lagi ke channel aku, Hana Flora So, hari ini guys ya Cuacanya sungguh teramat sedih, gloomy, mendung, berangin, dingin ya Kalian lihat ya Dan ini lagi hujan guys Jadi, coba kalian tebak Kalau lagi hujan, itu enaknya makan apa? Indomie! Yes! Yes! Kayaknya gak ada yang paling pas di dunia ini Selain makan idomie dikala hujan mendung gerimis dingin Kalian lihat ya, aku kasih tunjuk ya Tunggu ya, aku harus keluar dulu nih masalah ada Tuh So cool Kalian lihat? Nah, angin ya Sekuat itu geng Tuh, sampai itu kami jatuh Ini mendung Mendung dingin, berangin Oh, gila Kalian dengar? Kalian dengar suaranya? Suara angin yang bertiup? Kalian dengar dengan sesama ini dingin sekali ya geng Kita masuk, kita masuk Nanti kita jadi kurus disini karena masuk angin ya Kita masuk geng, kita masuk So, ya Berhubung mendung dingin, berangin seperti ini ya Kita harus masak indomie Itu tidak boleh tidak Mau macam manapun dibilang itu tidak boleh tidak Indomie pakai cabai, pakai bawang Pakai telur, rebus Oh my god Dan kebetulan kemarin itu paket makanan Indonesia telah sampai tiba di rumahku dengan selamat Kalian lihat aja, aku kasih tunjuk Beneran ini nanti aku mau buat video unboxing juga Cuman ya, kalian ngintip-ngintip cikit lah dulu ya Tuh Indomie, indomie Ya Ada sambal Sambal Ini ada sambal geng Sambal, sambal, sambal Sambal ya Sambal ABC Tumbuk Tuh Ada indomie Segala macam indomie ya Ada disini Sedara-sedara sebangsa dan setanah air Ini bukan indomie Tapi mie sedap Ada bumbu Ini bumbu apa namanya ini Bumbu pecel Ya pokoknya Kerupu-kerupu Nanti Untuk lebih lengkapnya Aduh pro aku udah bumbunya Lapar aku Nanti untuk lebih lengkapnya Ada video unboxingnya Karena aku masih menunggu Satu paket lagi Nah Dua paket lagi Makanan Indonesia Yang aku pesan ya Jadi Itu adalah harta karun terindah Dan hadiah Terindah Yang aku dapat Cuman saja Tapi itu membuat aku bahagia geng Bahagia sekali aku Mendapat barang-barang ini ya Jadi sekarang aku mau pergi ke bawah Mau keluar Mau panen Cabai Nah disini ada 3 jenis cabai geng ya Kalian pasti terkejut Terwow Kalian siapkan mentalnya dulu Terlebih dahulu Aku mau mempersiapkan Diri dulu Maka jatet dan lain-lain ya Habis itu aku ke bawah Untuk panen cabai Cabai Oke Stay tuned Karena si abang lagi kerja Jadi aku harus pergi sendiri Mengambil cabainya ya guys Kalian lihat Ini aku udah pake jaket tebal Karena dingin kali Wah Nah Kalian juga Aku mau kenalin ke kalian Beberapa cabai Yang ada Di kebun Mertuaku ya Jadi Di kebun Mertuaku tuh Ada 3 jenis cabai geng Nih Aku masih lihat Nah Ini cabai yang pertama guys Cabai yang pertama tuh Sama kayak Indonesia Yang biasa ya Yang panjang-panjang Bulat Cuman Bedanya Yang disini ini Lebih Gendut-gendut geng Dibandingkan yang di Indonesia Nah ini cabai yang pertama nih ya Merah Hijau Dia dari hijau dulu Baru ke merah Ini tak terlalu pedas sih Pedas tapi tidak terlalu pedas Nah yang ini adalah rajanya geng Kalian lihat nih Nah Kalian lihat Bentuknya hitam-hitam Jelek Jadi ini geng Adalah cabai Aku kasih tau kalian ya Ini cabai nih Nah Ini bentuknya begini Ini namanya Harbanero Kalau terselaku ya Nah ini Ya ampun Tak bisa kalian makan kayak gitu aja Pake Pake bakwan Tak bisa Ini terlalu pedas Pedas kali Ya ini kayak Cabai terpedas Yang pernah aku lihat lah Bentuknya aja kayak gini Jelek ya Tapi Ya ampun ini pedas kali geng Jadi Biasanya ini ya Harbanero itu Dimasukin ke dalam pasta Jadi dipotong Dikeringkan Sedikit aja ya Dimasukin ke dalam pasta Saos pasta itu ya Supaya agak pedas Biasanya cabai pake Uprin aja geng Tapi ini Sumpah ini pedas kali Terus ada satu lagi Cabai yang Cute Imut ya Sebenernya kata Mertuaku itu Untuk Jadi hiasan Cuman ada orang Afrika Yang makan juga geng Jadi Aku nak coba Penasaran aku Pertama kita mau panin dulu Yang gini ya Aku ambil yang merah-merah aja nih Ini agak sengah merah Atau Tuh Yang gijok Terambil Tuh guys Tuh guys Kalian lihat Cabai yang aku petik Ya Kalau cabai yang ini Aku gak tau kenapa Mertuaku tak petik ya geng Masalahnya Apa Karena Oh ini masih ada satu lagi nih Eh Dicabut pula sama daun-daunnya Mohon maaf Aku tak tau kenapa Mertuaku tak petik yang cabai yang ini ya Aku sih tak pake geng Masalahnya Dan kemarin itu Mama mertuaku ada kasih cabai ini Ke kami Jadi masih ada yang dikeringkan gitu Tuh Ini bentuknya begini nih Tuh Kalian lihat Kalian kelihatan Tuh Habis itu aku mau ambil juga bawang Aku ambil dulu bawang Sebelum kita pergi ke cabai yang unyu-unyu Eh Jadi bawang itu disimpan Mama mertuaku Di gudang belakang Tunggu aku buka dulu Lihat nih Stok bawang kami Ini stok bawang ya Yang kemarin bapak mertuaku Panen Nanti aku kasih lihat videonya ke kalian Lihat bapak mertuaku baru panen Bawang guys Bawang Ini dimasukin ke dalam Kayak cuka gitu Kayak dikonservasi di dalam jar Itu enak banget Disini ada yang kecil-kecil Aku ambil yang kecil-kecil aja Tak bisa pulang masuk tangan aku Terlalu gendut Ini aja lah Tali plastiknya Dan Dapatlah segerombolan Tuh Sekarang kita pergi menuju ke tempat cabai yang Unyu-unyu Lucu-lucu Cuman aku tak tau suaranya bakalan kedengeran jelas apa enggak Karena Ini sekarang Udah mau hujan mendung Udah gerimis pun Dan Sejuk banyak angin Eh Nah ini Sebenernya kemarin udah Udah aku videoin Aku bakal kasih tunjuk ke kalian Video yang lebih bagusnya ya Cabai yang ketiga guys Ya cabai yang ketiga Saudara-saudara kalian lihat Ini cantik kali kan Ini satu pohon loh Satu pohon Tapi dia ada Empat warna Warna kuning Warna ungu Warna orange Sama warna merah Dan ini Cabainya Jikrak-jikrak gini bak Jadi cabai yang ini guys Kata mama mertuaku Ini Cuma untuk hiasan aja Jadi tidak dimakan Tapi Dia pernah bilang Dia Ada ketemu orang Afrika Atau tak tau dimana Itu Mereka makan cabai ini Jadi aku mau coba Penasaran aku cabai warna ungu ini ya Oh my god Cantik kali wak Jadi pertama dia warna putih Kayak gini dulu Habis itu berubah jadi ungu Lama-lama jadi orange Baru jadi warna merah Tuh Kalian lihat Lucu kan Cabainya warna ungu gak Aku bakalan ambil Berubah yang warna Katanya cabai ini pedes Pedas Pedas Bulut-bulut Itu kalian lihat cabainya Warna ungu kan Cabai janda nih mungkin Wow kok kalian ingin Macam nak ngajak kelahi Yang ini nih Ada gak ya di Indonesia Cabai warna ungu Kayaknya sih ada ya Eh Itu cabai Yang ungu-ungu aja kita cabut Nanti kita jadikan sambal Mau ngelihat cabai lagi Mana tau ada ya kan Hah Nih cabainya udah merah-merah nih Sayang wak Kalau tak diambil Cabai disini Kalau lagi tak musim Mahal Jadi harus aku ambil Dan kemudian Aku Masukin dalam freezer Daripada Sudah busuk dia Masih bisa lah ya Potong aja sikit Ini hasil panin kita Lumayan wak Cabai ini lumayan kali Karena Kalau kalian tau ya Tunggu aku kasih lihat kalian ya Kalau di asin store Lagi gak ada cabai Terpaksakan aku harus Beli cabai di hypermart Dan di hypermart itu Dijualnya kayak gini Nih Kayak gini Digantung Berapa buah nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ini yang dikeringkan Ya Delapan biji Tiga euro Nih Macam gini Tiga euro Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Jatuh Jadi Lapan biji Ini Itulah Itulah Itu kan Belum Ada cabai Jadi Ada Persediaan Stok Aku Dan Ini Adalah Cabai Warna Ungu Geng Aku Tidak Tau Kalau di Indonesia Ada apa Enggak Tapi Seingat aku Ada cabai Warna Ungu Di Indonesia Guadalah Mama Aku Ada Tanam Soalnya Mama Aku Tukang Kebun Juga Mama Bapak Aku Tukang Kebun Ya Punya Kebun Dan Guadalah Mereka Punya Cabai Cabai Warna Ungu Cabainya Warna Ungu Gini Kalian Lihat Jadi Nanti Aku Mau Buat Sambal Warna Ungu Ya Sedikit Aja Karena Aku Mau Coba Dulu Entah Enak Entah Tidak Aku Tak Tahu Rasanya Coba Saja Jadi Ini Bakalan Aku Bersihkan Cuci And Aku Mau Masak Mie Jadi Aku Tunggu Kalian Ya Sembari Aku Masak Kalian Masak Juga Biar Kita Makan Indomie Sama Sama Mantap Kan Mantap Kan Mana Ada Youtuber Yang Mengajak Kalian Makan Indomie Sama Sama Cepat Pergi 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 Beli Dulu Indomie Kalian Beli Beli Telur Cepat 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 Aku Tunggu Aku Ternyata Cuma Ada Satu Cuma Ada Rasa Mie Sedap Rasa Baksud Pis Yang Jadi Yaudah Tak Tapa Ini Aje Kita Coba Dan Aku Dulu Pernah Coba Ini Loh Rasanya Enak Tidak Ya Kita Coba Aje Aku Pakai Dulu Cabai Yang Setengah Ini Tadi Atau Kita Pakai Cabai Rawit Yang Ini Yang Yang Merah Ini Ya Kita Pakai Cabai Yang Merah Ini Satu Ini Satu Aku Tak Bisa Makan Pedas Pedas Lagi Nanti Mencret Aku Dua Lagi Dua Aku Siap Siap Dulu Kalian Pergi Beli Dulu Kalian Punya Indomie Biar Kita Masak Sama Sama Dan Kita Makan Sama Sama Oke Sama 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 aku sebenernya nanti boleh spokal, selanjutnya aku tak boleh makan, tapi aku cuaca ini mengundang macam-macam tak bisa aku kontrol, nanti bisa pingsan aku lagi nyanyi, tak ada tenaga ya, jadi aku harus makan indomie pas nyanyi juga, kenyang pun tak bisa keluar suaranya, tak ada makanan pun dalam perut, tak bisa keluar suaranya jadi sama-sama kan, yaudah mending makan aja, daripada pinggisan ini rasa bakso spesial, tapi tak ada baksonya, gimana nih? wow wow yeah yaaa kalian suka telurnya dipecahin atau tidak? nah, tolong komen di bawah ya kalau kalian masak indomie, kalian suka telurnya dipecahin atau tidak ya? kalau aku, aku pecahin hahaha pronta, pronta matikan uh, mau ya yo, 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 yo indomie ku selamat makan, selamat makan kita minum teh dulu wah mantap banget dingin-dingin teh indomie ah luar biasa luar biasa tak ada lagi yang paling hebat daripada ini, kalian tau ini adalah makanan mahal di Indonesia eh, salah makanan mahal di Italy tapi masalahnya aku tidak terlalu suka makanan panas terlalu panas aku tak suka jadi aku bakalan campur sedikit dengan air biasa supaya aku bisa cepat makan ya aku suka makanan panas, Ging, sebenarnya makanya setiap kali makan indomie aku selalu campur dengan air biasa biar cepat dingin wah, wah, mantap jiwa kita rasa dulu kuahnya hmm enak juga ternyata mie sedap ini hmm not bad walaupun ya aku lebih prefer mie sedap soto dan curry ya masalahnya belum sampai benda itu makan dulu, Ging, makan, makan berdoa dulu sebelum makan, oke hmm 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 eh, enak lebih baik tempat enak emak 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 Ini bawang semua Ini rawit ini guys Kalian tau sebenarnya aku tak makan Jadi kalo cabai di dalam indomie Itu aku tak makan Itu untuk kayak menambah rasa sedap aja Aku tak berani makan cabai Kayak gitu aja guys Apalagi makan cabai sama Bakuan Langsung digigit gitu Cemen aku cemen Tak berani Apalagi sekarang aku udah tak kuat lagi makan cabai Jadi ya Harap ngawin ya Tapi cabai ini tadi Waktu aku potong ya Baunya tuh langsung Gitu Bau cabainya tuh Bau pedasnya tuh Kayak mana kalian? Udah kalian beli belum? Udah jadi belum mie kalian? Kalo udah jadi Selamat makan Makan sama-sama kita ya Kalo belum cepat Sebelum habis mie aku nih Cepat masak gue punya kalian Jom teh Kalian minum kalian apa Makas?" Uh Kalo Sampai mele-mele Kalian makan indomie apa nih sekarang? Tolong komen di bawah ya Biar aku bisa membayangkan gitu rasanya apa Nanti malah masih olahraja lagi nih Karena banyaknya aku makan Biar aku punya hidup lagi Suapan terakhir Tinggal tersisa shabe-shabean Sudah habis Aku sudah berkeringat Berkeringat yang membuat muka jadi glowing ya Sekarang kita menikmati teh Dengan suasana yang seperti ini Kemarin pada khawatir kahana sakitnya gimana Aku terserah yang di sebelah sini yang sakit Yang digigit kutu itu ya Sudah tidak terlalu gatel lagi Gatel tapi ya memang masih bisa aku tahan lah ya Kalau misalnya pas aku kegeser kayak gini Itu baru berasa gatelnya Tapi kalau misalnya lagi aku tidak sentuh Itu gak berasa gatel Jadi ya aku sehat aja ya teman-teman Tenang aja Semoga kedepannya juga aku Sehat selalu Terima kasih buat doanya Kalian bantu dalam doa saja ya Ya begitu saja Jadi video hari ini Video panen yang terpaksa Karena pengen makan indomie Oke Thank you for watching Terima kasih sudah menemani aku makan indomie Dan buat kalian Cepat-cepat kalian habiskan yang belum habis Cepat-cepat habiskan Sebelum aku closing Oke Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Terima kasih buat kalian yang Sudah ikutan makan indomie sama aku Ya I'll see you in the next video Semoga kita bisa makan bersama-sama lagi Dan semoga di Kesempatan yang akan datang Kesempatan Kesempatan yang akan datang Kita benar-benar bisa makan bersama-sama Oke Thank you for watching And I'll see you in the next video Bye Ada telur tak di gigi Biasanya ada telur yang nyangkut Oh tidak ada Tidak lalu Terima kasih telah menonton!